Misteri kapal layar panca warna jilip 14 Aha, bagus seru Kim Putwi sambil berkeplok tertawa. Sungguh anak baik. Memang di dunia kangowu zaman ini, kecuali poji kita, siapa pula yang berani bertindak demikian? He he, coba pikir, hanya dalam 2 bulan harus bertempur menghadapi 40 orang secara bergilir. Haha, Kim Putwi mempunyai keponakan segagah ini, sungguh aku merasa bangga dan bahagia, Bob Putkut juga tertawa, katanya, jika benar poji dapat mengalahkan ke 40 orang itu, ku yakin mereka pasti akan patah semangat dan tidak bergairah untuk saling gebrak lagi, betul, tujuan mereka hanya ingin menjadi juara untuk menghadapi tokoh berbaju putih itu, yang diributkan mereka hanya soal nama dan kehormatan saja, ujar Ban Chuliang. Sekarang dengan munculnya puisi Yau Hiap, apapula yang perlu mereka persoalkan tindakan poji ini selain dapat meredakan pertengkaran mereka, sekaligus juga dapat menggembeleng kungfunya untuk menambah pengalaman tempur, sampai waktunya nanti dapat dijadikan modal untuk menempur si tokoh baju putih, ujar Gui Putem. Haha, bagus, bagus, seru Kim Choling dengan tertawa. Untuk itu kita harus minum tiga cawan nyata setiap kesempatan minum arak tidak pernah disiasiakan olehnya. Seketika semua orang samari yang gembira, hanya Kongsun Putti saja tampak prihatin dan diam saja. Apa barangkali Jite mempunyai sesuatu persoalan tanya Bob Putkut? Semua orang sama tahu Kongsun Putti sangat cerdik dan banyak tipu akalnya, kira berpikirnya pun cermat, sekarang dia kelihatan prihatin, tentu ada sebabnya. Seketika semua orang sama diam mendengarkan apa komentarnya. Perlahan Kongsun Putti berkata, Kung Fu Po Ji sekarang boleh dikatakan jarang ada tandingannya di dunia Kang Ou, tapi bertempur terus-menerus menghadapi 40 tokoh tentu berbeda daripada menghadapi seorang lawan saja. Biarpun Kung Funya jauh lebih tinggi daripada ke-40 orang itu, tapi dia harus mondar-mandir kian kemari ke tempat ke-40 orang itu, kekuatan fisiknya tentu akan banyak berkurang, apalagi setiap orang pun tidak berani menjamin Kung Fu sendiri takkan terjadi sesuatu yang luar biasa selama dua bulan itu, misalnya pengaruh cuaca, terganggunya pikiran, kehidupan sehari-hari yang berubah-ubah, semua ini dapat memengaruhi Kung Funya, semua orang saling pandang dengan diam, mau tak mau perasaan mereka ikut tertekan. Dengan suara berat Kongsun Putti berkata pula, tapi bila Po Ji bertekad bertindak demikian, hal ini pasti akan menimbulkan sirikan orang. Pertarungan 40 kali ini tidak boleh terjadi kekalahan, sebab kalau dia kalah satu kali saja, selain namanya akan tersapu runtuh, jiwa pun mungkin akan melayang. Jadi yang kita khawatirkan adalah bagaimana nanti bila dia mengalami kekalahan dalam salah satu pertempuran itu, ya, bagaimana baiknya tukas Kim Cholim sambil menaruh cawan araknya. Kongsun Putti berkata pula, hendaknya maklum, siapapun bila dalam dua bulan harus bertempur kian kemari menghadapi 40 jago pilihan, biarpun setinggi langit kepandaiannya juga mengkhawatirkan. Sebab untuk itu harus mempunyai tekat yang bulat, iman yang teguh, dan semangat juang yang berkobar. Tentang Kung Fu Po Ji memang dapat diandalkan, tapi dalam dua bulan ini selain rasa kagum dan pujian yang akan diberikan padanya, tentu juga dia akan dicemoh, dicaci maki, dan dihina orang, bahkan bisa jadi akan dijebak dan dicelakai orang. Mengingat usianya yang masih muda belia dan pengalaman yang cetek, ku khawatir dia takkan tahan, keningin bong tai hiap bam culi yang tampak bekernyit, ucapnya, tidak memikirkan menang, tapi mengkhawatirkan kalah lebih dulu. Pandangan jauh Kongsun Ji Hiap sungguh harus dipuji, mendadak Poi Po Ji memotong, tapi bila bantai hiap yang menjadi diriku dan menghadapi persoalan seperti sekarang, entah bagaimana tindakan paman bam tanpa pikir bam culi yang menjawab, semangat kaum persilatan kita harus mempunyai keberanian untuk tidak gentar akan kalah. Bila mana pertarungan harus dilakukan, apa artinya bila mana mengalami kekalahan poji berpaling dan tanya ketujuh paman, dan jika para paman yang menjadi diriku, bagaimana pula sikap kalian, bertempur atau tidak meski ketujuh paman itu tadi bermaksud mencegah tindakan poji itu, hal ini timbul karena rasa perhatian mereka terhadap anak muda itu. Padahal bila mereka sendiri yang menghadapi ini, tidak nanti ada pilihan lain bagi mereka kecuali bertempur. Maka berbareng Bok Put Kut, Jiok Put Wih, M.I.O. Put Loh, dan Sebon Put Jiok menjawab, bertempur ya, jual beli yang merugikan terkadang juga perlu dilakukan, sambung Gwi Put Tem. Mendadak Kim Put Wih berdiri sambil melemparkan cawan araknya, teriaknya, betul, harus bertempur. Yang takut adalah pengecut pandangan poji beralih ke arah Kongsun Put Ti, tanyanya, dan entah Kongsun Ji cek juga, tentu saja aku pun setuju tukas Kongsun Put Ti dengan tersenyum. Maksudku hanya minta kau bertindak hati-hati, masakah kusuruhmu mengkeret dan menjadi kaum penakut ya, jika kau ingin menang, maka kemenangan itu harus diperoleh dengan gilang gemilang, seru Kim Put Wih. Dan bila kalah juga harus secara terhormat, agar setiap kesatria di dunia ini kenal betapa gagah perwira keponakan kita yang bernama Pui Po Ji, sungguh Pui Po Ji yang hebat kata Kim Cholim sambil menenggak arak. Biarlah ku minum dulu 300 cawan. Haha, marilah semua orang ikut minum 300 cawan. Begitulah mereka sama angkat cawan bagi keselamatan dan kejayaan Pui Po Ji. Belasan penunggang kuda berbondong-bondong menuju ke Tong Ting Oh. Di lembah danau Tong Ting itu, di dekat kota Gakhyang, dari perkampungan Tin Oh Ceng tampak juga lima penunggang kuda dilarikan secepat terbang menuju ke Tong Ting Oh. Pemimpin rombongan itu menunggang kuda hitam mulus dan membawa tombak, baju hitam ringkas dan memakai ikat rambut warna hitam juga, alis tebal dan muka cakap, sungguh gagah perkasa di atas kudanya. Belasan penunggang kuda yang sudah menunggu di tepi danau dapat mendengar derap lari kuda pendatang ini, seorang bergumam, secepat ini lari kudanya, tentu pendatang ini jago nomor satu wilayah Buhan, pemasin jiang luang adanya, belum lenyap suaranya penunggang kuda itu sudah muncul dari balik kabut. Begitu mendekat segera pemuda gagah penunggang kuda hitam ini berteriak, luin dari Gakhyang datang memenuhi janji, entah yang mana pui siyau hiap adanya seorang menyelingap maju dan menjawab dengan hormat. Puipo giyok sudah sejak tadi menanti kedatangan Anda pemasin jiang luin, si kuda mestika dan tombak sakti, melompat turun dari kudanya, lebih dulu ia memberi hormat kepada hadirin, lalu berseru, bantai hiap, kim, to'ako dan saudara yang lain, maafku bawa senjata dan kurang leluasa memberi hormat, ban cu liang, kim choin, dan lain-lain sama menanggapi dengan ucapan terima kasih. Lalu pandangan luin beralih kepada anak muda berbaju ungu yang berdiri di depan dengan tersenyum itu. Di bawah remang kabut pagi terlihat perawakan anak muda itu tidak terlalu tinggi benar, namun dari kepala sampai ke kaki terasa tumbuh dengan sangat serasi serupa patung pahlawan buatan ahli pahat yang paling mahir. Diam-diam luin memuji, dengan lantang ia berkata pula, hari ini dapatku gebrak dengan tokoh muda seperti pui siyau hiap, biarpun kalah juga merasa bahagia, ah, tujuanku hari ini cuma minta belajar saja dan tiada maksud mencari kemenangan, sahupo giyok dengan tertawa. Untuk itu mohon bantai hiap menjadi saksi, begitu kalah diketahui, segera kita berhenti. Setuju seruluin. Sekali ia putar tomaknya, seketika menimbulkan bayangan warna-warni yang indah. Pogiyok menyurut mundur dua langkah, ia lolos pedangnya. Panjang pedang cuma tiga kaki tujuh inci, batang pedang kebuah gelap, sekilas pandang tidak menarik dan entah terbuat dari apa, bila dia mati baru ketawan sebatang pedang kayu. Luin kurang senang, tegurnya, apakah pui siyau hiap memandang rendah diriku? Mengapa kau gunakan pedang kayu? Pedang ini adalah pemberian guruku, namanya sin kiam, pedang hati, meski tidak tajam, tapi membawa hikmah yang ajaib. Asalkan didukung dengan perasaan sepenuhnya, maka tiada ubahnya serupa pedang baja gemblengan, urayan pui po giyok ini penuh falsafah yang sukar dimengerti, meski luin juga kurang paham, namun dia tidak menyatakan kurang puas lagi, katanya segera, jika begitu, ayo silakan mulai. Begitu kata mulai terucap, serem tak iap pun bergerak dan tombak terputar. Tombak disebut sebagai rajanya senjata, sejenis senjata yang biasa digunakan di medan perang, untuk menyerbu musuh dan menerjang pasukan lawan. Biasanya tidak berani sembarangan dipakai oleh jago silat umumnya. Tapi sekarang luin menggunakan tombak sebagai senjata andalan, gerak serangannya memang lain daripada yang lain, tombak sepanjang delapan kaki diputar sedemikian kencangnya dan dapat dimainkan sesuka hati, angin tombak mendesir, kain merah hiasan ujung tombak pun berkelebat menyilaukan mata. Orang persilatan mengenal istilah satu inci lebih panjang, satu inci lebih kuat, sekarang tombak sepanjang delapan kaki ini telah memperlihatkan daya tempur yang hebat, dalam radius sejauh setombak itu lawan sukar mendekat. Poji hanya bertahan saja dan tidak banyak menyerang, sudah belasan jurus ia tetap tidak melancarkan gempuran yang berarti. Diam-diam Bok Putkut berkerut kening, desisnya kepada kawannya, bertarung dengan lawan bersenjata panjang begini harus berani mendesak maju, dengan begitu baru ada harapan akan menang, kalau cuma berputar dari jarak jauh akhirnya mungkin, ya, meskiku Putpoji diperoleh dari penemuan ajaib, namun pengalaman tempurnya sangat kurang, ujar Kongsun Putti. Seharusnya dia melancarkan jurus serang dan tidak perlu ragu, jangan khawatir, kata Chiyok Putwi mendadak. Nah, memang harus begitu sebagai anak murid Siow Limpei, Chiyok Putwi dapat menyelami maksud Pui Poji yang berlaku tenang dan pada saat terakhir akan mengatasi lawan, itulah saripati ilmu silat yang paling tinggi. Terlihat air muka Poji sangat tenang dan tersenyum bukan senyum, seperti menaruh sepenuh perhatian terhadap serangan musuh, tapi juga serupa tidak mengacuhkan. Sebaliknya serangan tombak luin bertambah gencar sehingga menerbitkan deru angin yang keras. Tiba-tiba Poji tersenyum, pedang menebas lurus ke depan. Serangan ini dilontarkan begitu saja tanpa gerak tambahan. Jurus serangan ini mungkin tidak efektif digunakan di tempat lain, tapi dilontarkan pada saat ini justru teramat tepat dan bagus. Ternyata serangan tombak luin yang gencar dapat dipatahkan begitu saja oleh tebasan pedang yang lugas ini. Namun dia memang jago muda terkemuka, segera ia hendak nanti jurus dan menyerang lagi. Pedang kayu Poji yuk perlahan menahan ujung tombak, dia tidak mengeluarkan tenaga, tapi luin sukar melepaskan daya lengket pedang lawan, beberapa kali ia menarik dan memuntir tetap tidak dapat lagi memainkan tombaknya lagi. Poji yuk tetap tersenyum dengan tenang, sebaliknya luin kehabisan akal dan juga patah semangat. Bang Cu liang dan lain-lain sama melengak. Tiba-tiba luin membuang tombaknya sambil melompat mundur, lalu mendengak dan menghela nafas panjang tanpa bicara. Perlahan Poji yuk menyimpan pedang kayunya, tombak orang dijemputnya dan disodorkan kepada luin, ia tidak mengucapkan sesuatu kata menghibur, namun senyumnya yang simpatik sudah cukup berbicara dan jauh melebih segala kata-kata, sebab senyum itu tidak ada sedikitpun rasa congkak sebagai pemenang, tidak ada lagak palsu yang dibuat-buat. Di bawah senyum Poji yuk yang simpatik itu, luin merasa kekalahan sendiri tidaklah memalukan, juga tidak perlu dibuat beruka. Tiba-tiba ia tertawa dan berseru lantang, sudah belasan tahun ku latih silat dan ku yakin tidaklah mengecewakan kepandayan yang kumiliki, siapa tahu di dunia ini ada kungfu sehebat puisi Yauhiap dengan jurus serangan sebagus itu, ia menghela nafas panjang pula, lalu menyambung, yang paling hebat adalah jurus puisi Yauhiap yang dilontarkan mendadak itu, bila mana sedetik lebih dulu atau lebih lambat, maka ku yakin dapat ku patahkan tebasan pedang puisi Yauhiap itu. Namun datangnya tebasan justru sedemikian tepat sehingga tombaku sama sekali tidak dapat bergerak lagi, haha, hari ini orang Syikim benar-benar baru melek setelah menyaksikan ilmu pedang puisi Yauhiap yang hebat itu, seru Kim Cholim. Sayang di sini tidak ada arak, kalau ada, tangkung inginku hormatimu tiga cawan, bila mana saudara tidak menolak, bagaimana kalau mampir ke tempatku untuk minum sekadarnya kata Luen. Kelak pasti akan ku penuhi undangan Luhen, kata po Giok dengan tersenyum. Tapi sekarang, apakah sekarang puisi Yauhiap masih ada urusan lain tukas Luen? Mendadak tiwah memotong, toa koku harus menempur empat puluh tempat dalam dua bulan ini, dengan sendirinya dia belum sempat minum arak bersamamu, kahai siya, sebuah kota di tepi pantai Tiangkang. Siang Hai Piao Kiok, sebuah perusahaan pengawalan barang di kota tersebut cukup terkenal di utara dan selatan Tiangkang. Kemana Siang Hai Piao Kiok mengawal barang, kawan dari kalangan putih maupun golongan hitam tentu suka membantunya. Kedua Hai bersaudara pendiri Piao Kiok itu, si adik Hai Ginkah sudah lama meninggal dunia, si kakak Hai Kim Kah juga sudah pensiun tiga tahun yang lalu dan hidup aman tenteram di rumah. Namun selama ini usaha Siang Hai Piao Kiok sama sekali tidak mundur, bahkan tambah maju. Semua ini berkat pemimpinnya sekarang, yaitu putera Hai Ginkah, yang mewarisi keluarga Hai itu, ilmu silatnya tinggi, cerdik dan cekatan, namanya He Toan Kah. Pagi hari ini cuaca terang tanpa kabut. Di pinggir kota, di tepi sungai, rombongan bancul yang bersama Pui Po Gio yang berbaju ungu sudah menanti di situ. Air sungai mengalir dengan derasnya, Seng Surya memancarkan cahayanya yang gilang-gemilang, hari sudah cukup siang. Kening Kim Cho Lim bekernyit, omelnya, besar amat lagak Hai Toan Kah, sudah siang begini belum lagi muncul, Hai Toan Kah berjuluk Keng Siang Hui Hoa, bunga terbang di atas sungai, selain goloknya yang dimainkan dengan bergelindingan di tanah, kepandaian andalan yang khas, dia juga selalu menggunakan M.G., senjata gelap, rahasia, Hui Hai Ji yang ampuh, ya, kabarnya sambil bergelindingan di tanah dengan memainkan golok dan tongkat andalannya, sekaligus ia pun dapat menyambitkan M.G., tukas Kong Sun Put Ti. Setelah Hai Kim Kah mengasingkan diri, pernah seorang bajak Tiang Kang yang terkenal sebagai Hing Kang Tiong bermaksud mengganggu kereta barang kawalan Siang Hai Piao Kiok, tapi tidak sampai 20 jurus bajak itu telah dihabisi oleh Hai Toan Kah dengan golok, tongkat, dan senjata rahasianya. Maka dapat dibayangkan betapa hebat kepandainya, hendaknya Pau Ji waspadat terhadap dia, Pau Giok tersenyum, belum lagi ia menanggapi mendadak tiwah berseru, itu dia datang selain tajam penglihatannya, tingginya juga satu kepala melebih orang lain, dengan sendirinya tempat yang dapat dipandangnya lebih jauh daripada orang lain. Benar juga, terlihat serombongan orang berduyun-duyun menuju ke tepi sungai sini. Terlihat seorang yang menjadi kepalanya berjalan di depan, perawakannya pendek kecil, berbaju perlenteh, langkahnya gesit. Orang inilah Kang Siang Hui Hoa Hai Toan Kah, ucap Ban Chuliang. Waktu Luang memenuhi tantangan dia cuma membawa empat pengikut, ujar Kim Cholin dengan kening bekernyit. Tapi orang ini membawa anak buah sebanyak ini, memangnya dia sengaja hendak pamer kekuatan terhadap kita atau ingin menang dengan jumlah banyak Ban Chuliang menanggapi, orang ini terkenal cerdik, tapi bukanlah manusia licik, yang ikut datang ini mungkin orang yang ingin menonton keramaian, dia memang tokoh kangau kawakan, dugaannya memang betul. Di tengah rombongan pengikut itu kecuali dua orang jago pengawal Siang Hai Piau Kiok dan seorang pesuruh, 30 orang selebihnya memang betul kaum penonton belaka yang ingin melihat betapa hebat jago muda yang sekali gebrak dapat mengalahkan pemasin jiang itu. Baju Hai Toan Kah yang perlenteh itu memantulkan cahaya gemilapan tertimpa sinar matahari. Dengan perawakannya yang pendek kecil itu, dia kelihatan agak angkuh. Sesudah agak dekat, ia ambil golok dan tongkat dari pengikutnya, lalu melangkah ke depan mendahului rombongannya. Pau Kiok memapaknya dan menyapa sambil menghormat. Pui Pau Kiok sudah menantikan kedatangan Anda meski masih muda usia Hai Toan Kah, namun tingkahnya sabar dan mantap, tidak sembarang bicara dan tidak sembarang bertindak. Ia pandang Pau Kiok sekejap, mau tak mau wajahnya menampilkan rasa memuji. Tetapin Bong Tai Hiap Ban Chuliang yang menjadi saksi, setelah kedua pihak berbasa basi sekadarnya, lalu mereka siap tempur. Para penonton serentak ramai membicarakan pertarungan yang akan terjadi. Manusia dikenal dari namanya, pohon besar dengan bayangannya, Ban Tai Hiap ini memang seorang kesatria hebat. Dan entah kesatria muda si Pui ada sangkut paut apa dengan beliau. Beberapa orang di belakangnya itu adalah Jip Tai Tecu, ketujuh murid besar, yang menonjol akhir-akhir ini. Tampaknya mereka memang hebat, agaknya ada hubungan erat juga dengan Pui Siow Hiap. Wah, gagah benar yang tinggi besar itu, siapa pula dia. Begitulah beramai-ramai mereka membicarakan rombongan Pui Pau Kiok itu, sejauh ini orang Kango belum lagi mengetahui asal usul Pau Kiok dan Tiwah, hanya diketahui ilmu silatnya sangat liai, selebihnya hanya menerabah saja. Perlahan Hei Toankah mulai bicara, telah ku terima berita kilat lu Heng bahwa ilmu silat Pui Siow Hiap Maha Sakti dan merupakan bintang kejora dunia persilatan, sungguh orang si Haye ikut bersyukur dan gembira, terima kasih, kata Pau Ji. Waktu kecil pernah ku dengar cerita Paman bahwa di dunia Kango ada seorang anak ajaib yang telah menerima amanat Cii Hau pada waktu beliau menghadapi maut dan diberi tugas kewajiban untuk menempur si tokoh baju putih kak. Pernah pula anak ajaib tersebut menyelamatkan anak murid dan kerabat Cii Hau, ikut menghancurkan Tian Hang Pang dan perang lidah dengan kawanan orang gagah di Wiholo serta membongkar muslihat ke Ji Ong Toan Hiap, ternyata hari ini dapat berjumpa sendiri dengan Pui Heng yang memang luar biasa, ku yakin Pui Heng sendirilah anak, betul, selah Pau Giok dengan tersenyum, memang akulah Pui Pau Giok yang merupakan anak nakal yang dimaksudkan itu, serentak terdengar suara mendesis orang banyak. Di antaranya ada suara orang perempuan pula. Wajah He Toan Kah yang prihatin itu tampak menampilkan senyuman juga, katanya pula, ternyata dugaan adik perempuanku memang tidak salah. Tampaknya hari ini Pui Heng harus menghadapi beberapa urusan sulit pula, oh, apa maksud He Heng tanya Pau Giok? Soalnya adik perempuanku sejak kecil sudah sangat kagum terhadap anak ajaib yang diceritakan itu, maka sekarang dia minta ku tanya kepada Pui Heng, bila mana Pui Heng memang betul anak ajaib dunia persilatan yang dimaksudkan itu, maka adik perempuanku ingin, belum habis ucapannya, mendadak dari kerumunan orang banyak melompat keluar dua sosok bayangan. Meski berdandan serupa orang lelaki, namun dari metu alisnya dan wajahnya segera orang akan tahu mereka adalah samaran orang perempuan. Warna baju keduanya tidak sama, yang satu berbaju hijau, yang lain berwarna merah, mereka melompat ke depan Pui Pau Giok, lalu memandang anak muda itu dengan muka merah dan tersenyum kikuk tanpa bicara. Hai toankah menunjuk si gadis baju hijau dan berkata pula, inilah adik perempuan ku Hongkah, dan yang itu adalah Nona Pang, putra kesayangan keluarga Pang yang terkenal Kang Lam Ti Chiang, telapak tangan besi dari Kang Lam, namanya Soh Bun. Kedua Nona ini selain ingin bertemu dengan Pui Heng, mereka juga ingin minta sesuatu kepadamu untuk sekadar tanda mata, bahwa di tengah pertarungan sengit yang akan terjadi tiba-tiba diseling oleh adegan demikian, semua orang sama bersorak geli. Muka Pui Pau Giok menjadi merah juga. Ia gelagapan dan tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hai Hang Kah dan Pang Soh Bun memandangi muka Pau Giok yang putih bersemu merah, muka yang cakap agak malu-malu itu sungguh membuat hati setiap gadis tergiur. Kedua Nona ini pun lebih genit daripada gadis lain, tanpa sungkan mereka terus memburu maju, yang satu menarik lengan baju Pau Giok, yang lain meraih dada bajunya. Sama sekali Pau Gi tidak menyangka kedua Nona ini sedemikian berani, keruan ia sendiri melongok iku. Ia tidak tahu bahwa putera-putri keluarga persilatan ternama umumnya Soh menggunakan pengaruh orang tua atau saudara dan sudah terbiasa manja serta melakukan sesuatu semau sendiri, dan kaum gadisnya juga bukan gadis pingitan yang malu-malu bertemu dengan orang luar. Karena hidupnya terlampau iseng, sering mereka memeras otak mencari sesuatu permainan baru untuk mengisi kekosongan hidup mereka, tidak jarang mereka mencari macam-macam kesenangan untuk mengadu keunggulan masing-masing. Maka bila mereka ingin mengerjakan sesuatu, apapun berani dilakukan mereka. Apalagi cuma meraba dan memegang baju Pau Giok. Di tengah keplok tertawa orang banyak, Hai To'ankah berkata dengan menyengir, Wah, adik perempuanku kurang adat, harap Pui Syao Hiap jangan marah dan sekarang mohon Pui Syao Hiap memberi petunjuk. Pau Giok menenangkan pikiran, lalu menjawab dengan hormat, Silakan dilihatnya tangan Hai To'ankah sudah bertambah sepasang senjata luar biasa, tangan kanan memegang golok pendek sepanjang dua kaki dan tangan kiri memegang tongkat besi biasa, namun bobot dan ukurannya juga jauh lebih kecil daripada tongkat umumnya. Kedua macam senjata Hai To'ankah ini tampaknya kecil serupa mainan anak kecil, namun dalam pandangan Pau Giok justru cukup membuatnya prihatin. Sebab ia tahu, semakin pendek sesuatu senjata, semakin berbahaya pula serangannya. Terdengar Hai To'ankah membentak perlahan, dengan setengah berjongkok ia terus berputar kian kemari. Mendadak ia membentak perlahan pula, tongkat kiri menohok ke depan, golok kanan lantas menikam dari bawah tongkat, sinar perak menyambar pinggang Pau Giok. Jurus serangan ini tidak istimewa, hanya kecepatannya yang luar biasa. Pau Giok mengegos perlahan, senjata Hai To'ankah berputar pula dengan cepat, tongkat menyabet dan golok menusuk. Setelah tiga jurus berlangsung, mendadak golok dan tongkat berubah menjadi segelung cahaya perak terus menggelinding ke arah Pau Giok. Terlihat gulungan sinar itu terus berputar mengelilingi Pau Giok, tiada seorang pun mampu membedakan lagi bayangan tubuh Hai To'ankah. Baru sekarang semua orang tahu baju warna-warni yang dipakai Hai To'ankah itu ternyata juga ada gunanya, yaitu untuk membuat silau lawan pada waktu bertempur. Nyata setiap gerak-gerik Hai To'ankah itu sudah terpikir dengan baik dan mengandung maksud tertentu. Sudah belasan jurus Pui Pau Giok terancam bahaya, beberapa kali bayangan tongkat dan golok seakan-akan menembus bajunya, namun dia tetap tidak balas menyerang. Semua orang mulai tidak sabar, banyak yang menggerundel. Tiba-tiba seorang berseru nyaring, Pui Pau Giok, ayolah turun tangan ternyata yang bersuara adalah Hai Hang Kah, adik perempuan Hai To'ankah sendiri, dia tidak membantu kakak sendiri, sebaliknya malah memihak Pui Pau Giok. Kim Cho Lim menggeleng kepala dan berucap dengan tertawa, tampaknya selanjutnya rezeki Pau Gi dalam hal orang perempuan pasti sangat beruntung, akan tetapi pasti juga akan menimbulkan banyak kesulitan baginya. Bok Put Kut ikut berkata, ya, asal saja dia tidak. Aduh kiranya selagi mereka bicara, mendadak golok Hai To'ankah menikam perut Pui Pau Gi dan tampaknya perut anak muda itu segera akan tembus, sebab itulah Bok Put Kut menjerit khawatir. Tak terduga, entah bagaimana caranya, tahu-tahu Pau Giok dapat menghindarkan serangan yang tampaknya tidak mungkin dielak itu. Dan pada saat itulah pedang kayu yang dipegangnya menebas perlahan ke depan. Pedang menembus bayangan tongkat dan golok, terdengar serentetan suara senjata beradu, mendadak bayangan golok dan tongkat menyurut dan lenyap, tahu-tahu Hai To'ankah telah berdiri dan senjata yang dipegangnya terkulai ke bawah. Ternyata berpuluh pasang penonton yang hadir di situ tiada seorang pun yang tahu kera bagaimana Hai To'ankah dikalahkan. Terlihat Pau Giok mengangkat pedang kayu ke atas, batang pedang kayu memantulkan cahaya menghilat, waktu tangan Pau Giok bergetar, serentak cahaya menghilat itu sama rontok dan jatuh ke tangan Pau Giok, kiranya belasan buah Hui Hai Ji atau senjata rahasia cundrik kecil berbentuk ikan. Bok Put Kut menghela nafas dan berkata, tiga kepandayan khas Hai To'ankah memang tidak bernama kosong, kera bagaimana dia menghamburkan Hui Hai Ji ternyata tidak kulihat sama sekali, bancul yang tersenyum, ucapnya, meski hebat Kera Hai To'ankah menyambitkan senjata rahasia, namun Kung Fu Pau Gi sekarang pun sukar dibayangkan, dia ternyata sudah dapat menduga dari mana senjata rahasia Hai To'ankah akan dihamburkan, maka begitu pedangnya menembus bayangan senjata lawan, pada tempat itu juga dia menyambut datangnya senjata rahasia Hai To'ankah. Dan pada waktu menghamburkan senjata rahasia dengan sendirinya Hai To'ankah juga memperlihatkan bagian luang sehingga kesempatan itu digunakan pedang Pau Gi untuk menutuk Hiatu Lawan, karena analisis pendekar ini barulah orang mengerti duduknya perkara, sebelumnya mereka tidak menyangka ilmu pedang Pau Gi akan begitu hebat, tidak ada yang membayangkan di dunia ini ada orang dapat memainkan ilmu pedang dengan perhitungan waktu dan tempat yang begitu tepat. Maka terdengarlah sorak puji orang banyak, diantaranya terdapat pula suara anak perempuan. Sebaliknya Hai Hang Kah ternyata tidak bersuara, rupanya ia sendiri melongo heran, sambil masih memegang ujung baju Pau Gi ia bergumam, Pui Pau Giok. Pui Pau Giok, jalan raya di tengah kota Hapu Isya membentang dari arah barat ke timur, cukup panjang. Sehingga sepintas pandang sukar melihat ujung jalan sana. Lebar jalan raya cukup dibuat lewat dua kereta, toko berderet di kedua tepi jalan, orang berlalu lalang dengan ramainya. Selain merupakan jalan raya yang paling ramai, di sini juga berkumpul rumah perguruan silat. Di ujung jalan menjulang tinggi bangunan berleteng Tian Kiao Ta Ichiula yang biasa menjadi tempat berkumpulnya orang Kang Ou. Menjelang petang, hampir tidak ada tempat kosong lagi di restoran itu. Pengunjungnya kebanyakan adalah orang Kang Ou, yang dibicarakan dengan sendirinya juga peristiwa topik dunia Kang Ou. Pui Po Giok Pui Po Giok, entah siapa yang mendahului menyebut nama itu. Hanya tiga kata yang sederhana ternyata memiliki daya tarik yang aneh. Begitu nama itu disebut, seketika menarik perhatian setiap orang yang hadir di situ. Seorang jago tua beruban agaknya sangat luas pengalamannya, ia berseru, Sudah berpuluh tahun aku berkelana di dunia Kang Ou, tapi sejauh ini belum ada seorang kesatria Kang Ou yang dapat terkenal seperti Pui Po Giok ini. Ya, padahal terkenalnya Pui Po Giok hanya terjadi dalam belasan hari yang lalu saja, demikian seorang kawannya menanggapi. Tapi sekarang namanya hampir tersiar ke seluruh pelosok dunia. Bila mana ada orang Kang Ou yang tidak tahu Pui Po Giok, maka orang itu kalau bukan orang tuli tentulah orang dungu. Ai, hanya dalam belasan hari belasan tokoh telah ditaklukan pula, pantas namanya menjulang tinggi ke langit, begitulah, sekali ada orang buka suara lebih dulu, serem tak memancing pembicaraan orang banyak. Maka ketahuanlah bahwa selama belasan hari ini, tokoh-tokoh yang telah dikalahkan oleh Pou Gi selain Hai To An Kah dan Lu Ing ada lagi Kong Sin Sing dari Bu Giang, Tan Eksia dari Ki Wukang, Koko An Ing dari Lam Giang, Tio Kiambeng dari Hek Mui, malahan seorang lelaki gagah dari selatan menambahkan bahwa dia sendiri menyaksikan Pui Po Giok mengalahkan Him Hiong di Lareng Siow Koh San. Hah, jadi Tupihim, si beruang berlengan banyak, juga dikalahkan olehnya seorang menegas dengan terkejut. Betul, jawab orang itu. Padahal Tupihim terkenal sekaligus dapat menggunakan berbagai senjata rahasia, makanya dia mendapat julukan beruang berlengan banyak, akan tetapi hujan senjata rahasia yang dihamburkannya ternyata tidak dapat menyentuh ujung baju Pui Po Giok, dan hanya tiga jurus saja pedang kayu Pui Po Giok bergerak, lalu Hem Tai Hiap tunduk dan mengaku kalah, wah, di dunia masakah adalah ilmu pedang sehebat itu? Sungguh sukar untuk dipercaya jika tidak ku saksikan sendiri, memang aku juga tidak percaya. Waktu itu, selain diriku juga masih disaksikan banyak kawan Kangow yang berjumlah ratusan orang, semuanya sama terkesiap melihat ilmu pedang sehebat itu. Ketika perasaan orang mulai tenang kembali dan bermaksud memuji pendekar muda itu, ternyata Pui Siow Hiap itu sudah pergi, mengapa dia mengeluyur pergi begitu saja, jangan-jangan ada yang ditakuti nyatanya seorang. Saudara tidak tahu, ujar lelaki kekar itu dengan tersenyum penuh rahasia, biarpun Pui Siow Hiap itu gagah perkasa ternyata juga tidak terhindar dari godaan orang perempuan. Oh, dia juga tergoda oleh orang perempuan. Bagaimana ceritanya-tanya orang itu? Urusan ini diawali oleh kedua nona Hai Hang Kah dan Pang Soh Bun, karena rasa kagum. Mereka kepada seng pahlawan muda, mereka telah merobek dua potong kain baju Pui Siow Hiap sebagai tanda mata. Sejak itu, sepanjang jalan tidak sedikit anak gadis keluarga pendekar sama menguntit perjalanan Pui Siow Hiap dan sama berdaya ingin memperoleh satu dua macam benda tanda mata dari pendekar muda kita. Setiap kali usia bertanding, serem tak kawanan gadis itu berkerungun maju dan membuat Pui Siow Hiap ketakutan dan memaksa mengacir sejauhnya, aku hidup setua ini, belum pernah kudengar kejadian aneh begini, ujar seorang tua. Ya, peristiwa demikian memang belum pernah terjadi di dunia kangong. Sungguh lucu juga melihat sebanyak itu anak gadis tergila-gila terhadap Pui Poh Giok itu. Akan tetapi bila dipikir lagi, bila mana Pui Poh Giok itu tidak muda dan gagah, tidak memiliki kungfu sehebat itu, tentunya takkan membuat kawanan gadis tergila-gila padanya, jika demikian, pendekar muda itu tentulah kesatria muda yang jarang ada di dunia persilatan, sayang sejauh ini aku tidak sempat melihat wajahnya, sebenarnya Pui Siow Hiap itu juga tidak terlampau cakap, tutur seorang. Cuma dia memang ganteng dan mempunyai daya tarik yang sukar dilukiskan, terlebih senyumnya yang acuh-ta'acuh itu. Ai, saya umpama aku menjadi anak gadis pasti juga akan tergila-gila padanya, pantas setiap kali pertandingan usai segera ia mengeluyur pergi di luar tau orang, setelah pertandingan di Siow Koh San, setiap orang kangong bertambah kagum dan memuja Pui Poh Giok itu. Anehnya, beberapa lawannya yang terkenal licik dan culas seperti Tan Eksing dari Kiukang dan San Giok Liyong dari Mo Asia, sama sekali mereka tidak berani menggunakan muslihat keji untuk menjebak Pui Siow Hiap, seharusnya saudara maklum. Selain perkasa, Pui Poh Giok itu juga didampingi oleh Ban Chuliang dan ketujuh murid utama perguruan terkemuka, siapa pula di dunia ini yang berani membuat celaka pendekar muda itu dengan kera keji betul, Ban Tai Hiap sudah jelas, konon kecerdasan jago muda dari Butong Pei Kong Sun Putri juga tidak ada bandingannya, biarpun orang bermaksud keji juga sukar mengelab dobi metel, telinganya, dan entah pertandingan selanjutnya siapa yang akan dihadapi Pui. Siow Hiap kabarnya untuk menghindari kerumunan penonton yang terlampau banyak dan mungkin akan banyak menimbulkan urusan tidak perlu, maka sedapatnya Pui Siow Hiap merahasiakan jejaknya, siapapun tidak tahu tempat tujuan selanjutnya. Tapi menurut dugaanku, lawan yang akan dihadapinya besok tentulah Siow Tiocu di kota ini, makanya malam ini juga ku datang kemari untuk melihat tontonan menarik besok, tujuanmu memang cocok dengan maksud kedatangan kami, tapi sampai sekarang setahuku Siow Tiocu sendiri belum lagi menerima surat tantangan Pui Siow Hiap itu, mungkin besok tidak, belum selesai ucapannya, tiba-tiba seorang pemuda berlari ke atas loteng dengan penuh semangat, teriaknya dengan megap-megap, sudah, sudah datang, pemuda itu dikenal orang sebagai murid perguruan Siow Tiocu, namanya Li Eng Jing, maka orang banyak sama tanya, sudah datang apa ternyata tidak sia-sia kalian menunggu di sini, tutur Li Eng Jing. Surat Pui Siow Hiap ini belum lama ini sudah diterima oleh buruku, hah, jika surat tantangan sudah datang orangnya tentu juga sudah berada di tempat ini, bagaimana kalau kita coba melihat dulu orang macam apakah pendekar muda itu? Kota sebesar ini, kemana akan kita cari dia tanya seorang? Kukira tidak sukar. Menghadapi pertarungan besok, betapapun Pui Po Gio itu pasti akan istirahat dengan baik dan takkan tinggal di tempat terbuka. Jika dia tidak suka tinggal di rumah kawan persilatan, bila kita mencari setiap rumah penginapan di kota ini, mustahil takkan menemukan dia semua orang menyatakan benar, beramai-ramai mereka lantas meninggalkan restoran itu. Dasar anak muda dan sukar ramai-ramai, Lien Jing yang kenal baik kota tempat tinggalnya ini secara sukarela menjadi penunjuk jalan bagi orang banyak. Akan tetapi meski berpuluh hotel yang terdapat di kota Hapui ini telah mereka datangi, tetap tidak menemukan bayangan Pui Po Gio, malahan banyak bertambah lagi penonton yang baru datang sehingga rombongan pencari Pui Po Gio ini bertambah besar. Akhirnya ada orang mengusul, jika hotel di dalam kota tidak kita temukan dia, di luar kota masih ada tiga buah hotel, marilah kita mencari ke sana, beramai-ramai orang banyak menyatakan setuju pula dan berbondong-bondong mereka lantas keluar kota. Pada saat itu juga ada dua buah kereta penumpang besar beriring masuk ke kota dan berhenti di depan sebuah hotel yang kurang laku di pinggir kota. Penumpang kereta itu adalah Ban Chuliang, Kim Choen, Gu Tiwah, ketujuh murid utama dan Pui Po Gio. Kesebelas orang turun dari kereta dan masuk ke hotel tanpa dipergoki siapapun. Dengan tersenyum Ban Chuliang berkata, gagasan Kongsun Ji Hyap memang betul, setelah hotel ini didatangi mereka baru kita memondok di sini, tentu mereka tak akan dapat menemukan jejak kita, nyata kecerdasan Kongsun Putti sekarang benar-benar sangat dikagumi jago kawakan seperti Ban Chuliang dan lain-lain, sebab itulah sepanjang jalan meski resminya Ban Chuliang yang mengatur segalanya, diam-diam Kongsun Putti juga ikut memberi saran yang tepat dan sepanjang jalan ternyata banyak terhindar dari kesulitan penguntitan orang banyak. Kondisi Pui Po Gio sekarang juga lebih memuaskan, fisik dan mentalnya sudah mencapai puncaknya. Semua orang cepat membersihkan badan, lalu akan makan malam, untuk menjaga kondisi Pui Po Gio, arak sama sekali dilarang minum. Keruan yang runyam ialah Kim Cho-in, mendingan ia tahan sekuatnya. Selagi semua orang masuk ke ruangan makan dan hendak pesan santapan, tahu-tahu di ruang makan sudah siap dua meja penuh makanan, arak pun kelihatan tersedia, mangkuk piring sudah siap, di bawah cahaya lampu yang terang namun tiada terlihat seorang pun. Kim Cho-ling menahan air liur melihat santapan dan arak yang mengepul hangat itu, sedangkan Kongsun Putti berkerut kening, ia panggil pelayan dan bertanya, jika di sini ada orang tamu, boleh kau antar santapan kami ke kamar, di sini selain rombongan cuan-cuan tidak ada tetamu lain lagi, tutur si pelayan. Lantas siapa pula yang memesan santapan ini tanya Kongsun Putti melengat. Santapan ini dipesan oleh Awi Yang Hujin dari perguruan Awi Yang di kota ini dan khusus disiapkan untuk cuan-cuan, masa cuan tidak tahu malah ujar si pelayan. Berubah air muka Kongsun Putti, ia menegas, Awi Yang Hujin, dari mana ia tahu kami tinggal di sini, ia coba memandang kawan-kawannya, semua orang sama mengejeleng tanda heran. Si pelayan juga merasa heran, gumamnya, selain menyuruh menyiapkan santapan ini, sampai kamar cuan-cuan juga dipesan sebelumnya oleh Awi Yang Hujin, masakah, masakah semua ini bisa salah tidak, tidak salah, ucap Kongsun Putti. Sudahlah, boleh kau pergi saja, bila perlu baru kupanggil, pelayan mengiakan dan mengundurkan diri dengan hormat dan tetap diliputi rasa sanksi. Orang macam apakah Awi Yang Hujin itu, apakah kalian kenal di atanya Ban Culiang dengan heran. Jika Ban Tai Hiap saja tidak kenal dia, apalagi kami, ujar Bok Putkut. Tapi dari mana ia tahu kita tinggal di sini, ucap Kongsun Putti dengan kening berkernyit. Dan mengapa pula ia sediakan perjamuan ini. Jangan-jangan ada sesuatu tipu muslihat di balik urusan ini, ah, peduli amat, paling perlu sabet saja santapan ini, teriak tiwah. Betul tukas Kim Putwi dengan tertawa. Ya, takut apa, ujar Kim Cholim. Betapapun Awi Yang Tian Kiao juga seorang tokoh terkemuka, masakah sampai menggunakan racun segala meski Awi Yang Tian Kiao seorang tokoh terhormat. Tapi bagaimana dengan istrinya, siapa yang tahu kata Kong Sun Putti. Kim Putwi melengak dan tidak dapat menjawab. Tiba-tiba terlihat pelayan tadi berlari masuk sambil membawa sehelai kartu merah. Serunya, di luar ada seorang Awi Yang Hujin minta bertemu dengan cuan-tuan, dengan prihatin Bang Chuli yang menerima kartu merah itu, terlihat nama yang tertulis pada kartu itu adalah Awi Yang Chu dan tidak ada nama Awi Yang Tian Kiao. Dengan kening berkenyit Kong Sun Putti berkata, Awi Yang Tian Kiao belum lagi muncul, ternyata Awi Yang Hujin sudah datang lebih dulu. Memangnya apa maksudnya sedemikian memerhatikan jejak kita semua orang saling pandang dan sama menganggap tindak Tanduk Awi Yang Hujin ini agak misterius. Biarpun Kong Sun Putti yang biasanya cerdik dan banyak akal juga sukar meraba maksud tujuan orang. Terima dia atau tidak tanya Bang Chuli yang sambil menatap Kong Sun Putti. Belum lenyap suaranya terdengarlah suara gemerencing perhiasan orang perempuan waktu berjalan disertai mengikik tawa genit berkumandang dari luar pintu. Biarpun tidak mau menemuinya juga tidak bisa mengelak lagi, ujar Bok Putkut dengan menyesal, segera ia mendahului berbangkit. Maka tertampaklah seorang perempuan cantik berdan dan putri istana dengan penuh hiasan batu permata melangkah masuk dengan gemulai. Bang Chuli yang memberi hormat dan menyapa, entah ada keperluan apa atas kunjungan hujin si cantik mengerling para hadirin sekejap, tiba-tiba pandangannya berhenti pada diri Pui Po Giok, katanya dengan tertawa, ku datang untuk melihat dia ini kening Bang Chuli yang bekernyit, ia tahu kedatangannya sengaja hendak merecoki Pui Po Giok. Siapa tahu, begitu melihat si cantik, keadaan Po Giok juga serupa orang linglung. Po Gi, ucap si cantik perlahan, apakah masih kenal padaku? Mendadak Po Giok berseru dan melompat ke depan si cantik, sambil memegang punda orang ia berteriak, hah, kau cuci betul, aku inilah cuci, ucap si cantik dengan suara agak gemetar. Oh, Po Gi sayang, tak tersangka engkau masih, masih kenal diriku, belum habis ucapannya berderailah air matanya. Semua orang tidak menyangka Ouyang Hu Jin ini ternyata kenalan Po Giok, malahan antara keduanya kelihatan sangat akrab. Kiranya si cantik berdan dan putri istana dan bernama Ouyang Chu ini ternyata bukan lain daripada cuci, si pelayan cantik di kapal layar panca warna dahulu itu. Pelayan masa lampau kini ternyata sudah menjadi anggota keluarga guru silat ternama. Selama sekian tahun, dengan sendirinya cuci juga mempunyai pengalaman yang pahit, namun pengalaman Po Giok terlebih lain daripada yang lain, dengan sendirinya keduanya ingin menceritakan suka duka masing-masing selama berpisah. Melihat cuci dengan sendirinya semakin menimbulkan rasa rindu Po Giok terhadap Poh Put Jiok, Cui Tian Ki dan Xiao Kong Chu, seketika ia tidak tahu bagaimana harus mulai bicara. Meski Kong Sun Put Ki dan lain-lain khawatir pikiran Po Giok akan terpengaruh selagi menghadapi pertandingan seru nanti, tapi dalam keadaan demikian, siapa pula yang dapat merintangi anak muda itu? Dengan air matu berlinang, Cu Ji aliasa Wiyang Chu berkata dengan tertawa, Ketika ku dengar di dunia Kang Ngong sekarang muncul seorang kesatria muda, segera dapat ku duga selain Po Gi tidak ada orang lain, dan, dan dugaanku ternyata tidak salah. Cuma tidak tersangka olahku bahwa anak yang nakal dahulu itu kini bisa berubah segagah dan setampan ini. Pantas, pantas kawanan gadis Kang Ngong sama tergilah-gilah padamu, muka Po Giok menjadi merah. Aoyang Chu memandang sekeliling sekejap, lalu berkata, Sekian lama berkat perhatian kalian terhadap Po Gi, biarlah di sini ku subuh kalian satu cawan, kerongkongan Kim Cho Ling sejak tadi sudah getol minum arak, serentak ia menjawab, Ya, terima kasih Aoyang Chu mendahului menghabiskan isi cawan disusul oleh Kim Cho Ling, mau tak mau orang lain juga ikut minum. Dan begitu arak masuk kerongkongan, terasalah hawa hangat mengalir ke perut. Arak bagus, arak enak berulang Kim Cho Ling memuji. Sudah sekian lama ku minum arak, namun Li Ji Ang selezat ini baru pertama kali ini ku rasakan. Inilah arak Li Ji Ang yang ku beli dari daerah Kang Lam dengan harga mahal, Tutu Rau Yang Chu. Ayolah silakan minum beberapa cawan lagi. Eh, Po Ji menurut pendapatmu, bagaimana kita harus minum sepuasnya rasa girang Po Giok Sukardilu kukiskan karena dapat bertemu kembali dengan kenalan lama, serentak ia pun minum tiga cawan. Sebaliknya Kong Sun Put Ti berkerut kening menyaksikan kero mereka minum arak. Kecuali Kong Sun Put Ti, semua orang ikut ke lembira bagi Po Ji, sampai Bok Put Kut, Ciok Put Ui dan lain-lain juga ikut minum beberapa cawan. Eh, Po Ji, apakah engkau masih ingat daulu Siok Kong Chu sengaja menyiksa dirimu, sebentar-sebentar ia sengaja menyuruhmu merangkakian kemari, lain saat mendadak ia minta engkau berjumpalitan, mana aku bisa lupa, ujar Po Giok dengan tertawa. Yang paling konyol adalah ketika ia minta aku menangis, sungguh runyam, mana aku dapat menangis begitu saja, terpaksa kupoles air ludah pada pipiku, bicara kejadian masa lampau, terbayang olehnya ketika ia dipermainkan oleh Putri Cilik itu, tanpa terasa ia tergelap-geli. Begitulah kedua orang sembari minum sambil tertawa riang. Tapi waktu Siok Kong Chu melihat nona cu itu, dia jadi mati kutu dan sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, ujar Aoyang Chu dengan geli. Akan tetapi nona cu itu justru takut tikus, tentu kau masih ingat, dengan sendirinya orang lain tidak dapat ikut campur bercakap kejadian masa lampau, tapi melihat kedua orang itu tertawa gembira, tanpa terasa mereka pun ikut senang. Tiba-tiba Aoyang Chu menghela nafas panjang, katanya, cuma sayang, seng waktu yang sudah lalu tidak dapat kembali lagi. Nona Cui dan Siok Kong Chu entah, entah kemana perginya, sampai di sini wajahnya yang riang tadi berubah murung dan air mata pun mulai meleleh pula. Dengan sendirinya hati Po Giok juga ikut pedi bila perkenang kepada Cui Tian Ki dan Siok Kong Chu, ia pun bergumam, ya, di mana kalian sekarang, di mana, barang siapa bila pikiran sedang rusah, waktu minum arak tentu jauh lebih banyak daripada biasanya. Maka berulang-ulang Po Giok menenggak isi cawannya, orang lain pun tidak dapat mencegahnya. Meski Kong Sun Putti hanya minum ala kadarnya, kini telah dirasakan juga bekerjanya arak itu ternyata luar biasa, waktu masuk mulut tidak terasa keras, namun setelah masuk perut, kekuatan arak lantas bergerak dengan kuat. Waktu ia berpaling, terlihat kawan-kawannya juga banyak yang terpengaruh minuman keras itu. Kong Sun Putti terkesiap, pikirnya, jangan-jangan malam ini awi yang hujin ini sengaja hendak mencegoki Po Gi hingga mabuk agar besok Po Gi tidak sanggup melawan suaminya. Timbulnya pikiran ini membuatnya waspada. Siapa tahu pada saat itulah tampak awi yang cu berdiri perlahan, katanya dengan tertawa, meski ingin ku minum lagi bersamamu, namun esok pagi engkau harus bertanding, tidak boleh. Kau minum sampai mabuk, maka lebih baik engkau istirahat saja. Hendaknya besok dapat kau hajar lakiku itu hingga tunduk benar-benar sekadar untuk melampiaskan gemasku kepadanya, ia datang dengan suara tertawa nyaring dan sekarang pergi dengan tertawa genit pula, memandangi bayangannya yang menghilang di luar, perasaan semua orang terasa agak bimbang. Diam-diam Kongsun Putti membatin, agaknya aku salah sangka buruk padanya, mengingat hubungan baiknya dengan Po Gi, rasanya tidak mungkin ia membuat susah Po Gi, esok paginya Kongsun Putti terjaga bangun oleh suara berisik. Dilihatnya hari sudah terang-benderang di luar, padahal biasanya, ia bangun cukup pagi, sedikitnya satu jam lebih dini daripada sekarang. Diam-diam ia mengomeli diri sendiri, di samping itu ia pun heran, sebab selama bertahun-tahun digembleng di Butongsan, betapapun dia tidak pernah bangun terlambat seperti ini. Siapa tahu orang lain malahan sama sekali belum ada yang bangun, jadi dia orang pertama yang bangun tidur pagi ini. Habis itu bok putkut dan lain-lain baru ikut terjaga bangun. Malahan Kim Choling masih bergumam, arak hebat, arak bagus, tergerak hati Kongsun Putti, serunya, hei, mabukmu belum hilang wah, arak sebagus ini sungguh belum pernah kuminum, sejak semalam sampai sekarang, bukan saja mabuknya tidak hilang, bahkan terasa mau tidur lagi, coba kau, mendadak Kim Choling berhenti bicara, sebab dilihatnya wajah semua orang pucat pasi, dari wajah pucat orang ditemukan pula sesuatu yang menakutkan, yaitu bila poji juga mabuk arak, lalu kira bagaimana akan sanggup bertanding dengan orang? Semua orang saling pandang, mereka merasakan di dalam arak yang mereka minum tentu ada sesuatu yang tidak beres, tanpa diminta serentak mereka lari ke kamar pojiok, terlihat anak muda itu lagi berdiri berpegangan dinding, agaknya berdiri pun tidak sanggup. Pada saat itu suara berisik di luar tambah ramai, tiba-tiba serombongan orang membanjir masuk ke halaman dalam, menyusul ada orang melompat ke atas pagar tembok, sebagian melompat ke atas rumah. Rombongan orang ini terdiri dari lelaki perempuan dan tua muda, hanya sekejap saja rumah hotel ini sudah berjubel-jubel oleh kehadiran mereka, setiap orang sama penuh semangat dan gembira ria, jelas mereka sama ingin melihat kesatria muda pui pojiok yang merupakan jago muda pertama dunia persilatan yang selama ratusan tahun tidak pernah ada ini. Akan tetapi kesatria muda yang akan dilihat mereka saat ini justru lagi lemas lunglai dan kepala sakit seakan-akan mau pecah. Seorang lelaki tegap dengan pakaian ketat membungkus tubuh, meski tidak terlalu tinggi besar, namun sikapnya sangat gagah, dengan sinar matah, tajam itu berseru di tengah halaman, sudah cukup lama ku tunggu di lapangan pertandingan dan belum lagi melihat kehadiran pui siau hiap, kabarnya pui siau hiap bermalam di sini, maka terpaksa kami berkunjung kemari untuk minta belajar kenal, nyata dia inilah jago terkemuka kota hapui yang siap bertanding dengan pui pojiok, yaitu awi yang tian kiau. Ban cu liang dan lain-lain sama melengat, buru-buru kongsun putti merapatkan daun jendela. Dengan gemas N.I.O. putloh memaki, sungguh perempuan keji kongsun putti mendengus, semua ini salah kita sendiri yang terlampau ceroboh, maka jangan menyalahkan orang lain. Jika hal ini kita kemukakan berbalik akan ditertawai lawan. Tapi, tapi bila hal ini tidak, tidak kita kemukakan, lalu keadaan poji yang begini mana, mana sanggup bergebrak dengan orang ujar bok putkut. Berulang Kim Putwi mengentak kaki. N.I.O. putloh juga mengertak gigi dan mengepal dengan gemas. Sungguh tidak kusangka dia akan, ucap pojiok, sungguh ia menyesal cuji bisa menjebaknya kera begini sehingga ia tidak dapat banyak bicara lagi. Terdengar awi yang tian kiau berseru pula di luar, mengapa puisi yao hiap belum lagi memperlihatkan diri? Jangan-jangan puisi yao hiap telah berubah pendirian, padahal surat tantangan jelas dikirim oleh puisi yao hiap, belum habis ucapannya mendadak suaranya tertutup oleh suara orang banyak, rupanya beribu orang hadir itu sama berteriak, ayo pui pojiok, tarung, suara teriakan itu makin lama makin keras seakan-akan menggetar bumi, namun yang diucapkan bolak-balik tetap kata-kata, ayo pui pojiok, tarung, dalam keadaan demikian, selain bertarung memang tiada pilihan lain bagi pui pojiok. Akan tetapi bila dia maju pada saat ini, jelas dia pasti akan kalah. Pojiok menarik napas panjang-panjang, lalu berdiri tegak dan melangkah perlahan keluar. Poji, kata Kim Putwi, biarlah jicek mewakilkan dirimu menghadapi pertarungan ini, terima kasih atas maksud baik jicek, sahup pojiok. Namun pertarungan ini jelas tak dapat diwakili oleh siapapun, tapi dalam keadaan demikian tiada ubahnya seperti kau sengaja mengantar nyawa ujar putwe cemas. Biarpun harus antar nyawa, ya, apa boleh buat, kata pojiok, ia membuka daun pintu dan melangkah keluar. Belum lagi ia muncul, serentak bergemuruhlah sorak-sorai orang banyak menyebut nama, pui pojiok. Pui pojiok, pojiok memandang sekeliling dengan terharu, ia memberi salam dan berseru, ini pui pojiok berada di sini selangkah demi selangkah ia pun menuju ke halaman tengah. Beputkut dan lain-lain sama tahu setiap kali anak muda itu melangkah berarti selangkah lebih dekat dengan lemaut. Mendadak orang banyak menjeret kaget, suasana menjadi kacau, kiranya langkah pojiok itu mendadak sempoyongan dan hampir saja jatuh terjungkal. Aoyang Tianqiao juga melengat, ucapnya, kenapa pui siow hiapah, tidak apa-apa, sahup pojiok dengan menyengir. Aoyang Tianqiao memandang anak muda itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas lagi katanya pula, melihat keadaan pui siow hiap sekarang, jangan-jangan ada sesuatu, belum lagi pojiok menjawab, tiba-tiba tiwah mencaci maki, keparat, sudah jelas tahu, tapi, pura-pura tanya apa maksudmu tanya Aoyang Tianqiao dengan kurang senang. Huh, semalam binimu telah mencekoki toa koku hingga mabuk, dengan begitu sekarang dapat bertarung dengan dia, urayan tiwah ini agak menyinggung kehormatan Aoyang Tianqiao, keruan semua orang lantas ribut, ada yang tertawa, ada yang berolok-olok, ada yang bertanya, mengapa Aoyang Hujin bisa mendatangi pui pojiok ini dan mencekoki arak padanya, sebab apa pula pui pojiok mau minum air muka Aoyang Tianqiao berubah hebat, tanyanya dengan suara bengis, apa betul ucapanmu waktu bertanya, sinar matanya yang tajam juga menatap Ban Culiang dan lain-lain, maklumlah setiap orang kangung sama taubung tai hiap tidak nanti berdusta, maka Uyang Tianqiao ingin komentarnya. Memang betul, kata Ban Culiang tegas. Bahkan dalam arak diberi obat bius, mendadak Uyang Tianqiao mengentak kaki terus membalik tubuh dan hendak pergi. Melihat sikap orang seakan-akan sama sekali tidak tahu menahu kejadian semalam, Bob Putkut dan lain-lain sama merasa heran. Pada saat itulah dari kerumunan orang banyak tiba-tiba muncul seorang perempuan berbaju hitam, wajah pucat lesi serupa mayat. Melihat perempuan ini seketika Uyang Tianqiao berubah beringas, dan peratnya, perempuan hina, nama baikku selama hidup hanyut sama sekali karena perbuatanmu. Akan tetapi perempuan berbaju hitam itu tidak memandangnya melainkan menatap tajam Ban Culiang dengan penuh rasa benci, teriaknya mendadak, memfitnah orang secara semena-mena, sungguh kotor dan rendah. Aku istri Awi Yang Tianqiao, siapa bilang semalam ku cekoki Pui Po Giok dengan arak hingga mabuk Bob Putkut, Ban Culiang, Pui Po Giok dan lain-lain sangat terperanjat, semuanya melongo serupa bunyi geledek di siang bolong. Ternyata Awi Yang Chu yang datang semalam bukanlah istri Awi Yang Tianqiao. Dan nyonya Awi Yang yang berdiri di depan mereka sekarang ternyata tidak pernah mereka lihat selama ini. Apakah, apakah Awi Yang Tianqiao cuma mempunyai istri ini tanya Kim Putwi dengan tergegap? Dengan sendirinya aku cuma mempunyai seorang istri saja sahut Awi Yang Tianqiao dengan gusar. Seketika Kim Putwi merasa lemas dan tidak sanggup bicara lagi. Jika Chu Ji itu benar istri Awi Yang Tianqiao, ini masih dapat dimengerti jika dianggiam ia mengerjai Po Gi karena khawatir suaminya akan kalah dalam bertanding pagi ini. Tapi kalau Chu Ji itu bukan istri Awi Yang Tianqiao, sedangkan Po Gi pernah menolong anak darah itu, sekarang dia malah memikin susah Po Gi, lalu apa tujuannya? Jika Po Gi kalah bertanding, memangnya apa keuntungannya? Po Giok, Kong Sun Putti dan lain-lain sama heran dan terkejut, biarpun mereka memeras otak juga sukar mendapatkan jawaban. Apalagi dalam keadaan demikian juga tidak mengizinkan mereka banyak berpikir. Sementara itu hadirin di sekeliling sudah gempar, ada yang berteriak marah, ada yang tertawa mengejek, Haha, ku kira kesatria macam apa Pui Po Giok itu? Rupanya cuma seorang penipu besar wahai Pui Po Giok, jika kau tidak berani bertanding dengan Awi Yang Tio Chu, ayolah lekas lari mencawat ekor saja, buat apa sengaja merusak nama baik Awi Yang Hujin? Meski ada yang menyaksikan sendiri Pui Po Giok dicekoki arak oleh Awi Yang Hujin dan bermaksud membelanya, namun suara gemuruh orang murka seketika bergemas sehingga suara mereka tidak terdengar. Apalagi urusan sekarang memang sukar untuk dimengerti, di bawah kemarahan orang banyak, betapapun susah bagi Po Giok untuk memberi penjelasan. Awi Yang Tian Kiao tampak beringas dan kalap, ia melompat ke depan Pui Po Giok dan membentak, Apa, apa yang dapat kau katakan lagi? Ayo mulai, lekas Po Giok berdiri serupa patung tanpa bergerak. Sekali membentak, langsung sebelah tangan Awi Yang Tian Kiao menggampar. Akan tetapi keburu dipegang Awi Yang Hujin. Dengan gusar dan menghina Awi Yang Hujin mendengus, Huh, untuk apa bergebrak dengan orang begini, kan merendahkan harga dirimu. Ayo, kita pergi saja Awi Yang Tian Kiao melototi Pui Po Giok, mendadak ia meluda di depan anak muda itu dan menghentak kaki, lalu tinggal pergi. Penghinaan yang lebih memalukan daripada mati ini sungguh sukar ditahan oleh siapapun, akan tetapi Pui Po Giok sekuatnya bersabar dengan mengertak gigi. Di bawah cemoh dan ejekan orang banyak, N.I.O. Potloh dan Kim Potwi bermaksud memburu ke sana, akan tetapi keburu ditahan oleh Po Giok. Lepaskan teriak N.I.O. Potloh murka. Penghinaan hari ini harus dicuci dengan darah. Biarlah kita mati di medan laga ini, apa yang kau tunggu lagi sekalipun mati perang tanding, salah paham ini tetap sukar dijelaskan, ujar Po Giok. Dan selama penghinaan ini tidak bisa dicuci bersih, tentu nama kita akan ternoda sepanjang masa, seketika N.I.O. Potloh tidak bisa berbuat apa-apa dan cuma menghentak kaki belaka. Terdengar suara caci maki orang banyak di sana sini, haha, kalau tidak becus, janganlah berlagak sebagai pahlawan. Ayolah Pui Po Giok, lekas pulang saja untuk menyusu pada mamu dan entah siapa yang mulai dahulu ketika sepotong genting dilemparkan ke bawah, menyusu lantas terjadi hujan lempar macam-macam benda, sampai topi dan sepatu juga digunakan untuk melempar. Po Giok tetap berdiri tegak di tempatnya dan membiarkan tubuhnya tertimpa berbagai benda itu, dalam keadaan demikian tertampaklah keteguhan imannya. Bagai bunyi geledek tiwah membentak sambil memburu maju dan mengadang di depan Po Giok, teriaknya murka, ayolah, jika berani melempar lagi, segeraku, mendagak sebelah tangannya menghantam ke depan, sebatang pohon tanggung yang tumbuh di samping terhantam hingga tumbang. Keruan semua orang terkesiap oleh tenaga raksasa tiwah, kebanyakan juga sudah puas mencaci maki dan melempar, maka beramai-ramai bubarlah orang banyak. Hanya tersisa beberapa anak gadis yang tampak melongo kesima, sebab pahlawan pujaan membuat mereka kecewa dan menyesal. Suasana berubah sunyi, halaman berserakan macam-macam barang. Po Giok berdiri termenung, sampai lama tanpa bergerak dikelilingi Ban Chuliang, Kim Cho Lim dan lain-lain, sampai guti wah juga terkesima tanpa bersuara. Entah selang berapa lama, mendagak Kim Cho Lim berteriak, arak, mabuk arak pelipur lara, ia terus lari ke dalam rumah, suaranya penuh rasa pedih dan penasaran, mau tak mau sebon Put Giok ikut terharu. Kongsun Put Ti mendekati Ban Chuliang dan berucap, maafkan Ban Tai Hiap, kejadian hari ini harus membuat nama baik Ban Tai Hiap ikut tercemar, sungguh kami sangat menyesal, ah, urusan ini mana dapat menyalahkan kalian, ujar Ban Chuliang. Memangnya siapa yang menduga sekeji ini tipu muslihat musuh? Kukira sebelumnya musuh sudah memperhitungkan dengan baik segala kemungkinan yang akan terjadi, tapi sebenarnya apa tujuannya mereka merancang tipu keji seperti ini untuk membuat susah po Giok? Sudahlah, biarpun urusan ini dapat kita rabah sini dan rabah sana juga tidak ada gunanya, kata Bok Put Kut. Yang penting sekarang, bagaimana tindak selanjutnya, pandangannya beralih kepada po Gi, suaranya juga prihatin. Ia meragukan po Gi yang masih muda belia itu apakah sanggup menahan pukulan batin ini? Apakah semangatnya takkan patah? Apakah cita-cita nyatakan runtuh? Apakah ia akan tenggelam seterusnya? Terlihat po Giok memandang jauh ke depan, memandang sinar seng suria yang gilang-gemilang, ia menarik napas panjang, lalu berucap tegas, biarpun perjalanan selanjutnya mahasulit juga takkan mematahkan tekat langkahku jadi kau masih akan terus melanjutkan jalan mutanya Bok Put Kut dan lain-lain berbareng. Ya, maju terus pantang mundur seru po Giok tegas. Meski wajahnya agak pucat dan suaranya rada serap, namun beberapa kata-katanya itu serupa bunyi guntur yang memecah angkasa sunyi. Semangat Ban Chuliang dan lain-lain seketika pula tergugah sampai Bok Put Kut Wi yang berhati dingin dan keras itu pun ikut memperlihatkan rasa girang. Baik, anak bagus Gumam Ban Chuliang. Tak tersangka pukulan berat itu tidak dapat mematahkan semangatmu, sungguh seorang kesatria sejati, dihina orang, disalahpahami orang, semua ini memang hal yang menyakitkan, kata Kong Sun Put Ti. Po Ji, kau memang seorang anak luar biasa, jika cuma kungfunya saja yang merajai dunia belumlah membuat Pamanmu ini takluk padamu, tapi pengalaman tadi tidak membuatmu runtuh, sungguh aku harus kagum dan takluk padamu. Terima kasih atas pujian Paman, kata Pogio. Tapi Siautit sudah bertekad akan melanjutkan urusan ini, kecuali Siautit benar-benar dirobohkan orang, kalau tidak, siapapun tidak dapat membuatku menyurut mundur, baik, sekarang juga kita pergi mencari Ouyang Tian Kiao, teriakim Put Wi mendadak. Tidak, sekarang tidak boleh pergi, ujar Po Jiok. Kenapa, memangnya mau tunggu sampai kapan lagi, tanya Put Wi. Awan mendung akhirnya akan buyar, salah paham akhirnya pasti juga akan lenyap, kata Po Jiok. Pada hari itulah nanti akanku hadapi Ouyang Tian Kiao untuk menentukan kalah menang, ia bicara dengan tegas dan penuh tekat, keteguhan hati dan kepercayaan akan diri sendiri membuatnya tidak gentar menghadapi urusan apapun. Bagus, anak baik seru Kim Put Wi. Semoga segalanya dapat kau laksanakan dengan baik, jago Kim Leng Xia, Hang Uh Sineng Eng Ti Ih, si elang sakti hujan badai, yang bercokol di Ciong San, namanya mengguncangkan dunia, terutama senjata andalannya, yaitu dua buah kungoan pei, perisai baja yang jarang digunakan orang ini, selama ini hampir tidak pernah ketemukan tandingan. Hang Ti Ih sendiri berperawakan jangkung tegak, gerak-gerik gesit serupa elang. Dia luhur budi dan suka berkawan, di ruang hui yang tong sering dipenuhi tetamunya dan selalu tersedia santapan dan arak. Pagi-pagi Hang Ti Ih sudah berdiri di depan rumah dengan baju coklat ringkas dan kelihatan gesit, belasan orang gagah mengiring di sampingnya, tiba-tiba seorang bertanya, apakah Hang Hang benar-benar hendak pergi ke sana jika aku tidak pergi, kan berarti takut padanya jawab Hang Ti Ih dengan tersenyum. Dengan sikap menghina orang itu berkata, waktu ini siapa yang tidak tahu bocah si Pui itu tidak lebih hanya seorang penipu belaka, masakah dia ada harganya untuk bertanding dengan Hang Hang tapi apa salahnya jika penipu itu disuruh mencicipi rasanya kedua perisai Ku Ujareng Ti Ih dengan tersenyum. Maka tergelaklah semua orang, beramai mereka lantas berangkat. Dan baru saja mereka muncul dari kejauhan, rombongan Bancu Liang yang berdiri di tepi danau Hian Bu Ah sudah mengetahui kedatangan mereka. Wajah Po Ji masih pucat pasi. Dengan khawatir, Boput Kut coba tanya anak muda itu, Po Ji, apakah hari ini kau sanggup bertarung Po Ji Yok hanya tersenyum saja sebagai gantinya jawaban. Sementara itu, di bawah semilir angin sejuk berkumandanglah suara ejekan dan tertawa orang banyak. Bancu Liang dan lain-lain sama cemas, diam-diam mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah hari ini Po Ji benar sanggup bertarung terlihat Ng Ti Ih sedang melangkah tiba, dengan enteng dan gesip, sekujur badan penuh tenaga, penuh semangat, penuh rasa keyakinan akan menang. Dibandingkan Po Ji Yok yang pucat sungguh sangat mencolok bedanya. Po Ji Yok membetulkan pedang kayu yang disandangnya, perlahannya memapak ke depan. Ng Ti Ih hanya memberi hormat sekadarnya kepada Bancu Liang, sebab orang lain pada hakikatnya dipandang sebelah mata olehnya. Bahkan Po Ji Yok juga tidak dipandang olehnya, dengan suara lantang ia menegur, kau ini kah Pui Po Ji Yok dengan menahan perasaan Po Ji Yok menjawab, ya, baik, Ng Ti Ih menengadah dan tertawa. Ia memberi tanda dan membalik tubuh ke sana sambil berseru, lihat perisaiku segera seorang lelaki kekar berlari membawakan senjata andalannya, yaitu dua buah perisai baja yang antap dan menghilat di bawah sinar matahari. Begitu perisai berada di tangan, kering, bergema suara nyaring benturan kedua perisai, ketika kedua tangan Ng Ti Ih terbentang, segera menimbulkan sinar kemilau. Bersoraklah orang banyak melihat ketangkasannya. Nah, majulah Pui Po Ji Yok bentak Ng Ti Ih perlahan dengan tatapan tajam. Po Ji Yok menarik napas panjang-panjang, dan belum lagi ia melangkah, serentak terdengar suara ejekan di sana sini, Hei, Pui Po Ji Yok, apakah hari ini kau pun mabuk di tengah olok-olok orang banyak? Itulah Po Ji Yok mengayun langkahnya yang limbung untuk menghadapi Ng Ti Ih yang gagah tangkas. Diam-diam Kong Sun Put Ti mengisiki Ban Chuliang, pertarungan ini jelas orang Sieng itu takkan bertindak sungkan lagi, jika sudah kelihatan tanda Po Ji akan kalah, mohon bantai hiap suka berusaha mencegah tindakan Ng Ti Ih itu, Ban Chuliang mengangguk perlahan dengan muram. Terlihat air muka Po Ji Yok tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, tidak tampak lesu, juga tidak mengunjuk duka atau gusar, perlahannya melolos pedang kayu dan berucap, silakan bagus, ayolah maju sambut Ng Ti Ih, kembali kedua perisai bergetar terus menghantam ke depan. Terima kasih telah menonton!